Pemirsa mantan pramugari maskapai penerbangan ternama asal Ponorogo kini sukses berjualan pelafon. Dirinya rela meninggalkan profesi pramugari karena ingin berdikari menjadi pengusaha. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Inilah keseharian realita Ika Prastika, warga Kelurahan Tambak Bayan Ponorogo yang merupakan mantan pramugari maskapai ternama dan kini beralih profesi berjualan pelafon interior rumah. Setiap hari ia harus melakukan pengecekan barang-barang dagangannya bahkan hingga mengangkat barang sendiri. Sebelumnya ia menjalani profesi pramugari selama kurang lebih lima tahun. Namun profesi yang didambakan sebagian besar orang tersebut tidak serta-merta membuatnya berpuas diri. Sebelum punya usaha berjualan pelafon sebesar ini, realita juga sempat merintis usaha laundry di rumahnya. Bagi realita menjadi pengusaha memberikan tantangan tersendiri dan tidak segedar rutinitas yang bekerja sesuai dengan perintah dan tuntutan pekerjaan saja. Seperti layaknya dulu seorang pramugari. Pulang, terus aku bikin usaha laundry maunya kekecilan gitu awalnya. Terus habis itu aku nikah. Nah, aku nikah sama nikah. Terus sama suami aku, ini aku bangun usaha pelafon ini. Memang ini menturun-menturun dari mertua sih. Tapi aku merintis awalnya itu barengan sama suami, jadi kita kembangkan sama suami. Kalau pramugari itu kan kita mandiri ya, benar-benar kita tuh kerja sendiri gitu. Kayak maksudnya ya harus bangun pagi, on time, harus benar-benar waktu itu terutama waktu itu penting banget. Harus on time, terus kita tinggal jumis, apa-apa sendiri, makannya sendiri, terus uci bajunya sendiri, apa-apa sendiri gitu tuh. Keluar dari zona nyaman memang butuh keberanian dan merupakan sebuah pilihan. Bagi realita IKA, semua pekerjaan sebenarnya punya risiko masing-masing dan ada tanggung jawab yang ditanggung. Namun apa salahnya mencoba sesuatu yang baru. Ega Patria, JTV, Ponorogo